Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan ngereview ya unit SG m96 decobra Hai ini yang begini pertama ya yang kita bakal bahas itu di bagian body ini di beberapa titik ya sudah saya cor besi di bagian scrub terutamanya ya di sini 1234 sudah saya cor besi habis itu saya kasih juga frame ya dari kawat baja di beberapa bagian biar makin kuat aja dan selanjutnya saya lapis ya menggunakan plastisin nah sama di atasnya juga ini di bagian spring guide saya cor besi juga habis itu saya Hai lapis lagi dengan plastisin Hai ini bagian scrub yang saya perkuat di 123 dan situnya di bagian sini saya juga cor besi di sini juga habis itu ini di bagian chamber ya di bagian chamber tidak saya kasih hasil besi atau plastisin berhambulan ya karena ya takut aja ketika piston menghentak itu pasir besi atau plastisinnya berhambulan gitu kan dan saya menghindari hal tersebut aku tahu apa kotorannya masuk ke dalam inner barrel gitu takut kotor aja karena kalau menggunakan inner barrel upgrade ini jangan sampai inner barrel nya kotor gitu nanti kita akan bahas satu yang pertama kita bahas dulu ya untuk bukti bagian silinder nya dan kokangannya ini sebelumnya berkarat ya tapi Alhamdulillah ini bisa dibersihkan saya kasih minyak Singer dulu habis itu saya amplis menggunakan amplis 180 gitu kalau mau makin mulus ini pakai amplis yang di atasnya ya bisa yang 300 habis bersih kayak gini di amplis lagi bisa itu makin bersih tapi saya punya cuma amplis 180 grit aja oke nah ini di bagian penahan kokangannya ya ini sudah saya kasih plat dari minuman kaleng dan bagian dalamnya yang kosong itu saya cor menggunakan masir besi habis itu saya lapis menggunakan masking tape karena di beberapa apa namanya kasus gitu ya saya pernah upgrade unit HHG atau handgun itu tanpa saya kasih basisinnya atau ini masking tape itu berhambulan gitu pasir besinya padahal udah cukup banyak gitu ngecornya jadi ya ini biar lapi aja juga biar pasir besinya nggak berhambulan saya kasih masking tape oke seperti ini dan selanjutnya ya ini kita akan bahas dulu pistonnya pistonnya ini untuk karetnya sudah saya ganti ya biar kompresinya makin padat dan ini nggak saya kasih corol besi juga ya ini cukup saya kasih pakai eh silen Hai karena kalau pasir besi ya itu tadi takut pasir besinya ketika menghentak itu kan pistonnya pokoknya berhambulan lagi gitu meskipun ngecornya main banyak lebih aman bagi saya pakai ini biar enggak getok biar enggak kotor gitu ruang silindernya di kompresi padat nih Hai nah ini di bagian cantulannya juga saya perkuat ya saya lapis plat aluminium dari minuman kaleng dan saya ikat dengan benang dan dilapis lem korea gitu biar Hai makin kuat cantulannya Oke selanjutnya Oke ini untuk spring upgrade nya ya spring upgrade saya menggunakan material baja dengan ketebalan 1,4 ini harusnya PS nya 300 up gitu masih di EPS syariah lah istilahnya gitu kan enggak terlalu pedis amat bukan pakai yang 1,5 atau 1,6 gitu dan ini sebagai perbandingan ini spring bawaan dari unit M96 nya ya ini kalau dilihat materialnya itu standar steel dan saya ukur ya pakai jangka itu ketebalannya 1,2 mili gitu dan ini kelihatannya susutnya saya rasa ini panjangnya sebenarnya juga 50 cm gitu jadi cuma 40,5 aja Oke kita lanjut ke bagian inner barrel di bagian inner barrel ini saya upgrade saya menggunakan koper ya atau inner barrel tembaga ini saya kasih stopper ya biar dia enggak goyang gitu biar patent ketika dipasang ini sebagai contohnya ya contohnya kalau kita pasang nah biar enggak goyang aja ini lumayan gitu Hai biar enggak goyang ya dan selanjutnya ya ini chamber saya bikin hop up DIY nah bisa dilihatkan ini bagian putih itu saya ikat pakai tisu ya tisu yang saya lem menggunakan lem korea gitu biar mengikat si bautnya nih hop up aja sebebel ini dan untuk di bagian ini Hai karet yang baru saya potong ya itu saya lapis lagi pakai Hai apa itu seloti pipa gitu seloti pipa ini bisa dilihat ya kalau karet hop up nya saya menggunakan karet gas nah tuh merah-merah Oke mungkin itu saja nanti kita akan pasang setengah dulu ya sebelum kita pasang full di unit tabletnya gitu Oke ini saya kat dulu Oke ini kondisi setengah terpasangnya ini saya lupa nge-video in untuk apa namanya silsetnya ini sudah saya lapis juga menggunakan plat aluminium minuman Hai biar ini ya biar dia kuat nahan cantolan ini cantolan aluminium juga dari minuman kaleng Hai nah ini kondisi setengah terpasang stopper berfungsi ya jadi dia biar enggak goyang Hai ini kerasnya Hai yang ngejepitkan soalnya Hai bagian sini udah enggak bisa lagi digoyang maju mundur Hai Oke kita akan selesai buat proses pasangnya ini kita tesut dulu ya untuk unit es game 96 nya kita coba tembak ke kardus itu dulu besok tembaknya e-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- pombosomnya coba kita boleh dekat lagi kita tembak yang Kalimantan ini Oke Ini sudah ya om Kita tes shootnya